Intro Cerita berlatar pada tahun 1981 dengan memperlihatkan seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginesburg yang melakukan perjalanan ke Bolivia Amerika Selatan Karena jiwa petualang yang dimilikinya membuat Yossi ingin pergi ke tempat-tempat yang baru Yang menadalam perjalanan di kapal Yossi bertemu dengan seorang guru sekolah bernama Marcus Tem Sebagai sesama petualang mereka pun langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama hingga akhirnya mereka mendirikan tenda di area perkemahan Ketika berkeliling pasar Marcus bertemu teman lamanya Kevin yang merupakan seorang pendaki dan fotografer Dan ternyata Kevin ini adalah pendaki yang telah berhasil mendaki semua gunung yang ada di Amerika Selatan Kemudian disana Yossi pun berkenalan dengan seorang wanita dan mereka pun minum-minum di perkemahan kemudian melakukan emplu dan sepuasnya Singkat waktu saat pagi caang Yossi Marcus dan Kevin pun pergi ke lapas yakni sebuah kota di Bolivia dan mereka pun menyewa penginapan disana Dan saat Yossi sedang berjalan di pasar dirinya disapa oleh orang asing dari Austria bernama Carl Namun biar saya mudah menyebutnya dan tidak balelol kita panggil saja Ben Lalu mereka pun mulai mengobrol dan menceritakan pengalamannya Dan disini Ben mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu suku pedalaman dan menikmati keindahan pedalaman hutan Amazon Dan hal itu dibuktikannya dengan menunjukkan foto-fotonya saat ekspedisi Lalu Ben pun mengajak Yossi untuk mencari suku Toromonas yaitu suku yang memiliki harta karun tersembunyi Mendengar hal tersebut Yossi yang merupakan seorang petualang pun menjadi semakin bersemangat dan mengajak teman-temannya untuk bergabung Yang mana mereka hanya diminta 50 dolar per orang untuk bekal di perjalanan Selain itu mereka juga dijanjikan bongkahan emas oleh Ben untuk dibawa pulang Sesudah menyiapkan perbekalan kemudian mereka pun berangkat menggunakan pesawat menuju Madi di Amazon Dan sesampainya di tempat tujuan Yossi, Marcus, Kevin, dan Ben pun memulai perjalanannya ke kursukan memasuki hutan Yang mana di sini Yossi dan teman-temannya pun sangat bersemangat dengan hal-hal yang akan mereka temui di sana Malamnya mereka pun berkemah dan di sini Ben menceritakan tentang suku primitif yang dulu pernah ditemuinya Kesokan pagunya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di tengah hujan yang sangat deras Namun beruntungnya tidak disertai dor dar gelap Yang mana di hari ketiga Marcus mulai kelelahan dan memperlambat gerak mereka Lalu Marcus pun berteriak kukuruan memanggil Ben Dan tiba-tiba saat itu ada sesuatu yang bergerak di semak-semak Ternyata itu adalah penduduk lokal yang sedang membawa ternaknya yang sangat besar Setelah itu akhirnya mereka pun bertemu lagi dengan Ben dan sampai di desa Asaryamas Malamnya mereka pun mencoba arak dan tembakau khas desa itu hingga mereka pun tertawa seperti orang yang tidak waras Esoknya di hari keempat mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melintasi sungai dan menemukan sekumpulan kupu-kupu Dan kini perbekalan mereka pun semakin menipis Lalu saat itu mereka melihat seekor monyet lantas Ben pun menembak monyet tersebut Dan disini Ben tampaknya sangat menikmati hasil tangkapannya itu Sedangkan Marcus melihatnya saja dirinya sudah mual Di hari kelima kondisi Marcus semakin lemah sehingga menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan Dan disini Marcus pun sangat menyesali dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka Namun untuk kembali itu hal yang tidak mungkin sanggup untuk dilakukannya seorang diri Saat pagi Chang mereka pun berdiskusi bagaimana caranya agar Marcus bisa berjalan tanpa memperlambat perjalanan mereka Dan akhirnya mereka sepakat untuk membuat rakit dan mengerungi sungai Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit itu sangatlah menyenangkan Namun tak lama setelah itu Ben tampak begitu cemas saat melihat arus sungai yang begitu deras Disebabkan emosi lantas Ben pun pergi meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu Karena sudah lama Ben tidak juga kembali lantas Yoshi pun pergi mencari Ben ke dalam hutan Dan tiba-tiba saat itu Ben melepaskan tembakan yang membuat Yoshi ngegebegeruas Ternyata hal itu Ben lakukan karena ada jaguar yang sedang mengintai mereka Sekembalinya ke tempat beristirahat Ben dan Kevin tidak sepemikiran hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan masing-masing Dimana Ben dan Marcus akan berjalan menyusuri hutan sementara Kevin dan Yoshi akan mengarungi sungai Sebelum berpisah disana Ben berpesan kepada mereka agar tidak mengarungi Malpaso San Pedro Karena itu adalah jeram deras yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat saat mengarungi jeram tersebut Setelah semuanya siap akhirnya mereka pun berpisah dimana Kevin dan Yoshi berangkat menyusuri sungai sementara Ben dan Marcus masuk kembali ke dalam hutan Dan ini adalah momen yang tak akan pernah dilupakan oleh Yoshi dan Kevin karena Marcus dan Ben tak pernah keluar dari hutan Hingga saat ini mereka berdua pun tak pernah ditemukan Akhirnya sampailah mereka ke Malpaso San Pedro Dan seperti yang dikatakan Ben sebelumnya arusnya terlalu deras sehingga mereka kesulitan untuk mengendalikan rakitnya Sampai akhirnya rakit mereka menabrak batu Demi keselamatan mereka berdua disini Kevin pun terpaksa harus meninggalkan Yoshi sebentar untuk membuat tali agar dirinya bisa menarik Yoshi ke tepi Namun sial karena derasnya air Yoshi pun hanya terbawa arus membuat Kevin sangat merasa sedih Beruntungnya saat itu Yoshi tersangkut di batu dan berhasil menepi Kemudian dirinya pun berusaha memanjat tebing lalu mencari dan memanggil-manggil Kevin Namun tidak ada yang menjawabnya Setelah berhasil mengambil tasnya Yoshi pun kembali ke kuruan memanggil Kevin Namun hingga sore hari dirinya tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Kevin Tentunya hal itu membuat Yoshi benar-benar sangat panik sekaligus sedih dengan nasib sial yang menimpanya Di hari ke-6 Yoshi pun memutuskan pergi meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan mencari jalan pulang Dan di saat sudah kelelahan Yoshi yang kelaparan pun menemukan buah-buahan Dan lantas dirinya pun memanjat pohon itu untuk memetik buahnya Tapi sialnya di pohon itu terdapat ular Meskipun sempat rewas namun akhirnya Yoshi berhasil membunuh ular tersebut Singkat waktu malam pun poek Dan saat itu Yoshi tidur di bawah pohon dengan beralaskan daun Yang mana dalam tidurnya itu dirinya bermimpi berada di sebuah restoran Namun saat dirinya hendak menyantap makanannya Tiba-tiba saja dirinya terbangun karena mendengar suara kuntilanak Hihihi dicekek sih ya Saya jadi merinding gini Apalagi merekamnya tengah malam tepat jam 1 Hih, siun sekali Yang mana pagi harinya Yoshi pun melanjutkan perjalanan Namun di tengah jalan tiba-tiba dirinya menyadari ada bencolan dan sesuatu yang bergerak di dahinya Singkat cerita malam harinya saat Yoshi sedang beristirahat Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya Dan ternyata itu adalah Markus Namun saat Yoshi menyalakan senternya Markus menghilang Tak lama setelah itu Yoshi mendengar ada sesuatu yang bergerak di antara semak-semak Dan ternyata itu adalah macan yang sedang mengintainya Kemudian Yoshi pun menyalakan gas tabung untuk mengusir macan itu Singkatnya saat pagi Chang Yoshi yang merasa tak nyaman pun kemudian mengoperasi bencolan di dahinya Dan ternyata bencolan itu berisi seekor hewan seperti cacing Setelah itu Yoshi pun kembali melanjutkan perjalanan dan menemukan bekas tebasan pohon Dan di depannya dirinya menemukan dua butir telur yang hampir menetas Karena kehabisan bekal, Yoshi pun terpaksa memakan telur itu mentah-mentah Setelah itu Yoshi menemukan bekas tempat tinggal Sepertinya penduduk di daerah tersebut sudah lama meninggalkan daerahnya Kemudian Yoshi pun membuka sebuah peta untuk menuju ke Rure Nabak Meskipun jaraknya sangat jauh ditambah kakinya penuh dengan luka Akan tetapi dirinya tidak punya pilihan lain selain terus berjalan Namun sesudah jauh berjalan Yoshi menemukan bahwa dirinya malah kembali ke tempat yang kemarin dilewatinya Tentunya hal itu membuat Yoshi benar-benar sangat kesal dan juga frustasi Disebabkan hal itu akhirnya Yoshi pun memutuskan kembali ke tepi sungai agar tidak tersesat lagi Sedangkan di tempat lain Kevin ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal Kemudian dibawa ke daerah Rure Nabak Lalu disana Kevin pun meminta pihak berwenang setempat untuk membantunya mencari Yoshi Sementara itu Yoshi yang masih tersesat di hutan ketika sedang minum samar-samar dirinya mendengar suara pesawat Kemudian dirinya pun kekuruan sambil mengibarkan mantelnya Namun Kevin tak melihat Yoshi karena pesawat terbang terlalu tinggi Dimana kenyataan itu membuat Yoshi benar-benar sangat merasa frustasi Disebabkan tak berhasil menemukan Yoshi dari udara Akhirnya Kevin pun diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari dua minggu nelayan tersebut yang bernama Cecep pun menolak untuk membantunya Akan tetapi Kevin terus meyakinkan Cecep sampai dirinya ingin membeli perahu miliknya untuk melakukan pencarian seorang diri Melihat semangat Kevin yang menggebu-gebu akhirnya Cecep pun mau membantunya dan mereka pun langsung berangkat saat itu juga Sementara itu Yoshi terlihat sudah mulai kehilangan harapan setelah kesempatan untuk diselamatkan oleh pesawat sudah gagal Namun tidak lama setelah itu dirinya melihat seorang wanita yang sedang menangis Ternyata itu adalah wanita suku setempat bernama Acih dan tampaknya Acih itu sangat ketakutan kepada Yoshi Tapi pada akhirnya mereka berteman meskipun tidak saling mengerti bahasa satu sama lain Sebelum tidur disini Yoshi yang penasaran pun menyentuh Acih untuk memastikan bahwa wanita itu benar-benar nyata Kesokan harinya mereka pun mulai berjalan ke daerah Rure Nabak Dan terlihat disana Yoshi yang sudah sangat kesusahan untuk berjalan dirinya menggunakan sebuah tongkat Dan saat itu mereka pun mulai tidak sepaham dan sering bertengkar Malamnya terlihat Yoshi yang frustasi karena tak kunjung keluar dari hutan kuku lutus kepada Acih Namun pada akhirnya dirinya meminta maaf dan mencoba menenangkan Acih dengan mengelusnya Tapi disini kita bisa melihat bahwa sebenarnya wanita tersebut tidak nyata yang mana hal itu terjadi Karena ternyata Yoshi sudah berhalusinasi akibat dirinya sangat frustasi dengan keadaannya Tapi menurut saya sih tidak bukan halusinasi bisa saja itu nyata si Acih itu Tapi si Acih sosoknya sosok yang baik itu penunggu hutan tersebut Dan ini bikin saya merinding bulu kuruk Paginya Yoshi pun kembali melanjutkan perjalanan dan mulai sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan Dan sialnya saat melewati hutan dirinya malah terperosok ke dalam lumpur hidup dan badannya Perlahan-lahan mulai terhisap sampai dirinya kelelahan dan tertidur Dan ketika terbangun disini Yoshi melihat daun dan mencoba meraihnya Kemudian perlahan menariknya dengan sangat hati-hati hingga dirinya bisa keluar dari lumpur tersebut Yoshi yang kala itu sudah sangat lelah dan kelaparan dirinya ingin menyerah Namun tiba-tiba saja dirinya mendengar bisikan-bisikan kecil bahwa dirinya harus ke tepi sungai agar bisa ditemukan Mendengar itu kemudian Yoshi pun merangkak menuju pohon yang penuh dengan semut api Lalu dirinya pun membuka bajunya dan menggoyangkan pohon tersebut agar semut menggigitnya dengan harapan Rasa sakit bisa mengalahkan rasa lelahnya Dan benar saja hal itu membuatnya bisa berjalan menuju ke pinggir sungai Akan tetapi sesampainya di sungai, Yoshi tidak menemukan siapapun Dimana saat malam poik hanya ada kura-kura yang menghampirinya Kemudian Yoshi pun berbicara kepada kura-kura tersebut untuk memotivasi dirinya sendiri Dalam keadaan seperti ini Yoshi sudah pasrah dimana harapan untuk diselamatkan sudah tidak terpikirkan lagi Seolah dirinya hanya menunggu untuk mati Keesokan harinya terlihat Kevin masih terus mencari Akan tetapi mereka terpaksa menepi karena melihat arus di depannya yang sangat deras dan surit untuk dilewati Disebabkan hal itu akhirnya mereka pun berbalik arah untuk pulang Namun tiba-tiba saja Yoshi terbangun dan melihat mereka berada tepat di depannya Kemudian saat itu Yoshi pun merangkak dengan sekuat tenaga ke arah Kevin lalu memaksakan berdiri Namun sayang dirinya sudah tidak sanggup untuk berteriak Akan tetapi beruntungnya tiba-tiba saja Kevin yang pirasatnya tajam menoleh Melihat itu Kevin pun bergegas kembali ke tepian dan memeluk Yoshi yang sudah sangat lemah dan tak sanggup berjalan Lalu Kevin pun membawanya ke daerah Rure Nabak Dimana penduduk setempat pun mengucapkan selamat karena Yoshi telah berhasil selamat dari hutan Setelah kondisinya kembali membaiki Yoshi dan Kevin pun kembali ke penginapannya di lapas menunggu Ben dan juga Marcus Namun setelah menunggunya beberapa hari Ben dan Marcus tak ada kabar dan tak kunjung kembali Dan sepertinya Marcus yang dilihat Yoshi malam itu adalah arwahnya Setelah kejadian itu kini Kevin dan Yoshi pun menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri Dan di akhir cerita kita diperlihatkan dengan foto Yoshi, Kevin, Marcus dan Ben alias si Carl yang asli Dan film pun otomat Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah untuk selalu berhati-hati jika akan memasuki sebuah tempat yang sebelumnya tak pernah kita kunjungi Dan jika kamu tersesat di dalam hutan pastikan kamu mencari arus sungai dan menyusurinya Selain itu kita juga jangan pernah menyerah karena menyerah sama halnya tidak percaya kepada Tuhan Sebab jika kita belum ditakdirkan mati dan kita mau berusaha maka pertolongan pasti akan datang Akhirnya saja saya Boy Pamitir Ruang Dengar Anda Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya